Pemberontakan Taipeng jelit 10. Nah, ceritakan, engkau silwi dan menjadi utusan Sri Baginda Raja di Nanking, maksudmu utusan Ong Siu Coan pemimpin bala tentara Taipeng benar, Li Kongcu? Nah, katakan ada keperluan apa Kongcu, Sri Baginda sendiri yang memerintahkan aku untuk cepat menolong Kongcu dan semua tamunya, akan tetapi dengan syarat bahwa kalau Kongcu dan para tamu dapat diselamatkan, terutama Kongcu sendiri, Kongcu harus ikut dengan kami menghadap Sri Baginda Raja di Nanking. Beliau ingin sekali bertemu dengan Tianhi Tet Bu Hiap yang menjadi bengcu baru Song Kim tersenyum dan membayangkan wajah Hong Siu Coan. Seorang yang hebat, dapat mengangkat diri sedemikian tingginya sampai menjadi raja besar. Dan terbayang pula wajah Tengki atau Kiki, sumuinya yang manis itu, dan senyumnya melebar akan tetapi sebelum aku menerima syarat itu, perlu aku mengetahui lebih dahulu, bahaya apa yang mengancam diriku dan bagaimana engkau akan dapat menyelamatkan aku. Song Kim masih tidak percaya dan mengira banwa tentu Ong Siu Coan hendak menipunya Kongcu, tidak ada banyak waktu. Ketahuilah bahwa tempat ini telah diketung oleh pasukan pemerintah Mamcu apa Song Kim melomcat dan mendekati jendela untuk menjemuh keluar kami akan melawan, jangan tergesa-gesa, Kongcu. Yang diketung adalah bukit ini dan sebanyak paling sedikit 500 orang para jurid mengetung dari 4 penjuru. Berapa banyaknya anak buah Kongcu? Paling banyak 100 orang lebih. Bagaimana akan mampu menahan serbuan ratusan, mungkin mendekati seribu orang pasukan yang sudah terlatih perang? Dan jangan lupa, ada pendekar-pendekar sakti yang ikut membantu, dan pasukan itu sendiri dipimpin oleh Nyonya Yeu Kiang yang sudah terkenal keliayanya Cheng Hiang. Yang benar, Kongcu, aku tidak percaya akan tetapi tiba-tiba terdengar lapat-lapat bunyi trompet dan wajah Song Kim berubah pucat nah, agaknya tidak banyak waktu pula untuk mengadakan pemilihan, Kongcu. Kalau Kongcu menerima syarat itu, aku akan mengerahkan pasukan Matu Matu, Taipeng yang sudah siap untuk membantu sampai Kongcu dapat meloloskan diri. Kalau tidak, aku akan meninggalkan Kongcu dan teman-teman dibasmi oleh pasukan Mancu, bagaimana memang tidak ada pilihan lain bagi Song Kim. Dia tahu benar. Tentu saja dia merasa sungkan dan khawatir untuk dibawa menghadap Kong Siu Coan yang kini telah menjadi seorang raja besar, akan tetapi dia adalah seorang yang amat cerdik. Kalau Kong Siu Coan sampai mau bersusah payah mengirim orang-orangnya untuk menolongnya dari ancaman bahaya ini, tidak mungkin raja itu mengandung niat jahat terhadap dirinya. Tidak ada lain pilihan baik aku menerima syarat itu, lalu bagaimana sekarang? Bagaimana engkau akan dapat menolongku biarkan para tamu yang rata-rata memiliki kepandayan itu mengadakan perlawanan dari dalam? Padamkan semua api dan penerangan dan melakukan pertempuran dengan berpencar agar kekuatan musuh yang lebih besar menjadi kacau. Ingat bahwa kekuatan kami pun hanya 100 orang lebih pasukan kita melawan musuh yang 3-4 kali lebih banyak. Kami akan menyerang dari luar sehingga kita menjepit pasukan musuh. Kong Cu sendiri agar menyamar dan menyusup ke arah barat. Dengan kepandayan Kong Cu, hal itu tidak akan sukar kalau saja Kong Cu tidak dikenal. Di bawah bukit, kami akan menyiapkan kuda untuk Kong Cu pakai. Ada apa lagi yang ingin Kong Cu tanyakan suara pasukan musuh kini makin terdengar gemuruh dan keadaan para tamu mulai panik karena mereka pun mendengar suara itu tidak ada apa-apa lagi? Kata Song Kim ingat, kalau Kong Cu melarikan diri lalu tidak memenuhi janji, pasti Sri Baginda tidak akan berhenti sebelum dapat menangkap Kong Cu dan menjatuhkan hukuman. Setelah berkata demikian, orang tinggi kurus itu meloncat keluar jendela dan lenyap. Daun pintu diketuk orang dari luar, Song Kim cepat membuka daun pintu dan Teng Chi sudah berada di depan pintu bersama beberapa orang pemberantunya, yaitu Tiat Pi Kim Wan, Seng Jin Sintou, dan Sien Kiam Moli, juga beberapa orang tamu mereka nampak gelisah Kong Cu. Menurut penyelidikan kami, kita telah dikepung oleh pasukan pemerintah Man Cu yang jumlahnya besar sekali, dikepung dari empat penjuru dan mereka kini sedang mendaki, sudah sampai di lareng terakhir, kata Teng Chi. Setelah daun pintu terbuka, nampak oleh Song Kim betapa semua tamu sudah bangkit berdiri dengan wajah tegang, suara musik dan nyanyian sudah terhenti. Para gadis penyanyi berjongkok dan berkumpul dengan muka pucat dan tubuh menggigil. Akan tetapi, para Anggauta Anghang Pai nampak tetap tenang dan tabah, demikian pula para tamu walaupun wajah mereka membayangkan ketegangan. Sengkin mengangguk tenanglah, aku sudah tahu katanya dan dia pun cepat keluar, berdiri di atas meja menghadapi para tamunya dan anak buahnya pasukan pemerintah mengepung tempat ini. Jangan khawatir, walaupun jumlah mereka lebih banyak, kita tidak perlu takut. Bahkan kita akan memperlihatkan tindakan kita pertama kali sejak kalian mengangkat aku menjadi bencu. Kita tidak akan kalah, karena kita akan dibantu oleh pasukan sahabat yang akan bergerak dari luar. Kalau pertempuran sudah berlangsung, selanjutnya kalian harap bergabung dengan pasukan pembantu dan bersama mereka melawan pasukan mancu. Dan kalian harus mentaati siasat yang diperintahkan oleh komandan pasukan pembantu. Sekarang, padamkan semua penerangan dan api, kemudian menyebarlah bersembunyi dan menyerang secara tiba-tiba jika ada tentara musuh mendekat. Dengan demikian, mereka tidak akan dapat melakukan penyerbuan terarah. Sudah mengerti semua-semua orang mengangguk akan tetapi, dalam pertempuran berpencaran, bagaimana kami dapat menghubungi Kongcu Teng Chi bertanya khawatir ikuti saja petunjuk komandan pasukan pembantu dan kita akan bertemu lagi setelah lolos dari ancaman bahaya. Nah, lakukanlah perintahku sekarang juga, mereka sudah dekat Teng Chi dan para pembantu lainnya, juga para tamu, cepat memadamkan api dan lampu penerangan, sedangkan Li Song Kim cepat lari ke dalam untuk mengumpulkan barang-barang yang perlu dibawa. Akan tetapi karena tempat itu hanya merupakan tempat sementara yang dipakainya untuk mengadakan pertemuan, tidak banyak yang dibawanya. Pedang Giyok Riong Kiam disembunyikan di balik jubahnya yang kini ditutup oleh jubah lain yang agak tua sehingga pakaiannya yang serba indah tertutup. Juga dia menanggalkan hiasan rambut dari emas permata, lalu mengikat rambutnya dengan pita biasa, bahkan menyembunyikan sepasang belati dan pedangnya agar dia tidak dikenal orang. Setelah itu, dia memadamkan lampu di dalam rumah itu dan menyelinap keluar. Ternyata di luar sudah mulai terjadi pertempuran. Para para jurid kerajaan Ceng menjadi terkejut juga menghadapi penyambutan yang gigih itu. Karena orang-orang yang mereka serbu itu berpencar dan tidak bergerombol, bahkan menyerang mereka dari tempat-tempat tersembunyi, pasukan itu terkejut dan banyak di antara mereka yang menjadi korban serangan mendadak dari tempat tersembunyi. Apalagi keadaan amat gelap sehingga sukarlah mengenal mana kawan-mana lawan. Menghadapi perlawanan musuh, Ceng Hiang dan para panglima segera memberi aba-aba kepada para para jurid yang berada di belakang untuk menyalakan obor. Keadaan menjadi terang dan kini mulailah terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Segera, setiap orang dari golongan hitam yang menjadi anak buah Li Song Kim, dikepung oleh 3-4 orang dan terjadi perkelahian mati-matian di bawah sinar ratusan buah obor. Cikong, Lian Hong, Tio Ki dan Kui Eng tidak mempedulikan pertempuran antara pasukan pemerintah melawan orang-orang golongan hitam itu. Mereka tidak mau membantu, bahkan cepat berloncatan masuk ke dalam perkampungan itu untuk mencari Song Kim. Setelah mereka tiba di depan rumah, di taman mana tadi diadakan pesta, rumah yang gelap, Cikong mementak, Li Song Kim, keluarlah, dan kembalikan Giyok Leong Kiam kepada Kusunyi saja di rumah yang gelap itu. Tio Ki menyambar sebatang obor dari tangan seorang para jurid dan berkata, mari kita serbu dia berada di belakang membawa obor agar tidak diserang secara mendadak dari dalam rumah. Cikong menendang daun pintu depan dan mereka berempat menyerbu masuk. Akan tetapi, rumah itu kosong. Mereka cepat mencari keluar, di antara mereka yang berkelahi, namun tidak nampak bayangan Song Kim. Sementara itu, pasukan pemerintah menjadi kacau ketika mendadak mereka mengalami penyerbuan dari bawah puncak bukit, dan pertempuran menjadi semakin seru ah, Jahanam itu tidak ada lagi kata Cikong dengan heran, penasaran dan juga kecewa. Si licik pengecut itu tentu sudah tahu akan bahaya dan telah melarikan diri, kata Lian Hang Bedebah Kui yang memaki dengan kecewa. Mereka berempat masih terus berputar-putar mencari, sama sekali tidak mau mencampuri pertempuran, akan tetapi seperti yang mereka khawatirkan, sama sekali tidak nampak bayangan Lee Song Kim. Ketika mereka melihat bahwa dari luar datang pasukan orang-orang lihai menyerbu, dan biarpun mereka yang jumlahnya kurang lebih seratus orang itu tidak berpakaian prajurit, Dari Kero Merla melakukan penyerangan dengan teratur menunjukkan bahwa mereka adalah sebuah pasukan yang terlatih dan teratur hem, agaknya mereka adalah pasukan matumatul, taipeng, kata Tio Ki dan yang lain menyetujui kita tidak perlu terlibat dalam pertempuran di antara mereka. Mari kita pergi, turun bukit dan mencari Jahanam Shili itu, kata Cikong mereka lalu berlari turun gunung merobohkan siapa saja yang mencoba untuk menghalangi mereka, baik prajurit taipeng maupun prajurit pemerintah. Akan tetapi, usaha mereka mencari Lee Song Kim sia-sia. Orang itu sudah hilang entah kemana, mereka sama sekali tidak menduganya. Akan tetapi, Cikong mendekati kenyataan ketika dia berkata kepada tiga orang lainnya sungguh aneh sekali munculnya pasukan taipeng itu. Mereka membantu Lee Song Kim dan anak buahnya. Agaknya dugaan Cheng Hyang memang tepat. Lee Song Kim tentu telah bersekongkol atau menjadi pembantu Ong Siu Choan yang sengaja meminjamkan Giyok Liyong Kiam kepadanya untuk dapat menarik tenaga bantuan golongan hitam yang memiliki ilmu silat tinggi. Kalau begitu halnya, agaknya dia melarikan diri kenan King Wah, kalau dia sudah berada di Istana Raja Baru itu, mana mungkin kita dapat menyusulnya kata Tio Ki. Cikong mengepal tinju sungguh merupakan kebodohan besar bagiku yang dulu percaya kepada Ong Siu Choan dan menyerahkan Giyok Liyong Kiam untuk dipinjamnya. Bagaimanapun juga, aku harus dapat merampas kembali pedang pusaka itu, entah dengan Ker bagaimana kita tidak perlu datang ke sana, karena orang seperti dia berhati palsu. Kalau kita datang berkunjung dan meminta kembali pedang itu dari Ong Siu Choan, tentu kita akan ditangkap. Dan di istananya, kita tidak akan mampu berbuat apapun, kata Lian Hang yang merasa khawatir kalau-kalau suaminya akan nekat mengejar kenan King. Aku mendengar bahwa kini terdapat gerakan baru dari rakyat jelata yang menentang kerajaan Taipeng karena ternyata pasukan-pasukan Taipeng banyak menyengsarakan rakyat dengan perbuatan mereka yang tiada ubahnya seperti para perampok biasa, kata Kui Eng. Cikong menarik napas panjang sungguh menyedihkan sekali nasib rakyat jelata. Sudah dihisap oleh pemerintah mancu yang menjajah, dirong-rong dan diracun pula orang-orang kulit putih dari barat, kini bahkan ditambah lagi dengan penindasan perampok-perampok Taipeng. Begitu banyaknya penindasan yang diderita rakyat. Bangkit dan berjuang pun amatlah beratnya karena hanya menghadapi tiga kekuatan yang besar dan menekan itu, Tio Ki menarik napas panjang memang berat sekali. Kalau rakyat bangkit berarti ada empat kekuatan yang saling serang, dan akibatnya, rakyat sendirilah yang paling menderita. Orang kulit putih yang paling beruntung, menjual senjata J kanan-kiri, membiarkan bangsa kita terpecah belah dan saling bunuh. Ah, kita hanya dapat mengharapkan munculnya seorang pemimpin besar yang ditunjuk oleh Tian untuk dapat membebaskan rakyat dari kesengsaraan yang bertumpuk, dengan hati kecewa dan menyesal empat orang itu akhirnya saling berpisah, pulang ke tempat tinggal masing-masing setelah berjanji untuk bertemu lagi kalau tiba saatnya di mana tenaga mereka dapat disumbangkan untuk perjuangan membebela rakyat. Sementara itu pertempuran antara pasukan pemerintah Cheng melawan pasukan Taipeng yang kini bergabung dengan anak buah Li Song Kim, berlangsung dengan serunya. Biarpun para pembantu Li Song Kim rata-rata memiliki ilmu silat yang tinggi, Namun di pihak pasukan pemerintah terdapat Cheng Hiang yang mengamuk bagaikan seekor naga betina, dan jumlah pasukan pemerintah kurang lebih 3-4 kali lipat banyaknya, akhirnya pasukan Taipeng bersama golongan sesat tertaksa melarikan diri meninggalkan lebih dari sepertiga bagian orang mereka yang tewas dan terluka parah. Juga di pihak pasukan pemerintah banyak korban jatuh dalam pertempuran hampir setengah malam lamanya itu. Pasukan Taipeng melarikan diri ke selatan dan setelah tiba di perbatasan, pasukan kerajaan Cheng yang melakukan pengejaran terpaksa mundur kembali karena di perbatasan terdapat penjagaan pasukan Taipeng yang kuat. Bagaikan seorang dusun yang baru pertama kali memasuki kota, Shila dan Hon Lei yang dikawal oleh Teng Chiang Kun memasuki istana di Nanking itu. Shila adalah seorang wanita kulit putih yang tenu saja sudah sering melihat gedung-gedung mewah, bahkan di waktu gadisnya ia tinggal di rumah orang tuanya yang cukup mewah. Namun, begitu memasuki istana ini, ia takjub bukan main segala benda yang berada di dalam istana ini demikian antik dan tentu berharga mahal sekali. Guci-guci bergambar yang kuno dan indah, tempat-tempat bunga dan patung-patung dari batu kemala, dinding berukir dan ada pula dari marmer berkembang mengkilap, cermin-cermin besar, lukisan-lukis kuno dan tulisan-tulisan saja berpasangan yang amat indah. Lantainya dari marmer yang dapat dipakai bercermin saking mengkilapnya, gantungan kain-kain sutra beraneka warna dan tirai-tirai yang halus menambah semaraknya ukiran-ukiran pada jendela, pintu, bahkan langit-langit. Para pengawal yang berjaga di situ pun mengenakan pakaian seragam yang indah dan mewah, rata-rata memiliki tubuh tegap dan wajah tampan, sedangkan di bagian dalam nampak pelayan-pelayan wanita yang cantik-cantik. Sungguh merupakan sebuah istana besar yang megah, mewah dan indah. Shila dan Honle harus menanti sampai beberapa lamanya di ruangan tunggu untuk para tamu sebelum akhirnya mereka diizinkan masuk di kawal oleh Teng Chiang Kun dan beberapa orang pengawal istana mengiringkan mereka memasuki ruangan besar di mana Seri Baginda Kaisar dari Kerajaan Sorga sudah menanti mereka. Hal ini diumumkan oleh pengawal yang memberitahu kepada mereka di kamar tunggu tadi. Kaisar dari Kerajaan Sorga Shila tersenyum di dalam hatinya. Betapa sombongnya orang yang pernah menjadi suheng mendiang suaminya itu. Ketika mereka bertiga, dikawal oleh empat orang pengawal, memasuki ruangan itu, Shila merasa jantungnya berdebar tegang. Bagaimana juga, suasana mewah gemerlapan di dalam ruangan itu sungguh menegangkan dan amat berwibawa. Honle nampak gembira sekali, memandang ke kanan kiri penuh kagum. Melihat betapa empat orang pengawal dan Teng Chiang Kun menjatuhkan diri berlutut begitu mereka. Melangkai ambang pintu, Shila yang sudah mempelajari adat istiadat dan sopan santun, cepat memegang tangan putranya dan diajaknya berlutut pula. Dengan suara sopan dan lantang, Kepala pengawal melapor kepada Raja Taipeng itu bahwa Teng Chiang Kun datang membawa dua orang tamu yang bernama Nyonya dan Seng Bu dan putranya, Geng Hon Ye. Shila segera mengenal pria yang duduk setengah rebah di atas kursi panjang berkasur dan berbantal itu. Dia mengenal Ong Siu Choan, walaupun sudah belasan tahun berpisah dan kini Ong Siu Choan telah menjadi seorang pria berusia empat puluhan tahun, bertubuh tinggi besar dan gagah, mengenakan pakaian Raja yang gemerlapan, dan mukanya yang dulu licin kini dipenuhi cambang, jenggot dan kumis sehingga berwibawa dan menakutkan walaupun masih menarik dan tampan. Mendengar laporan itu, Ong Siu Choan bangkit duduk dan dengan alis berkerut memandang ke arah Shila dengan penuh perhatian, kemudian kepada Hon Le hanya sekelebatan saja, dan mengangguk, memberi isyarat dengan tangan dan empat orang pengawal itu pun mengundurkan diri, keluar dari ruangan itu dan menutupkan daun pintu. Dua orang pengawal pribadi yang berdiri di sudut ruangan itu, di belakang Seng Raja, diam saja tak bergerak bagaikan patung, namun semua urat syaraf mereka siap siaga untuk bergerak melindungi junjungan mereka. Teng Chiang Kun, mendekatlah dan ajak mereka, lalu ceritakan apa artinya semua ini, terdengar Ong Siu Choan berkata, dan walaupun dia masih ingat kepada wanita kulit putih yang menjadi istri sutenya ini, namun dia merasa acuh saja. Dia merasa terlalu tinggi untuk berurusan dengan segala macam wanita, walaupun berkulit putih dan bermata biru sekalipun ampunkan hamba, Sri Baginda. Hamba melihat ibu dan anak ini tertawan oleh pasukan kita dan disangka menjadi mat-mat orang asing kulit putih. Akan tetapi mereka mengaku sebagai istri dan putera mendi yang pendekar kejuang Gan Seng Bu dan karena hamba mengetahui bahwa mendi yang pendekar itu berada di bawah naungan kemuliaan paduka, maka hamba membawa mereka untuk menghadap paduka. Terserah kebijaksanaan paduka untuk memutuskan tentang diri mereka, Hening Sejenak dan Ong Siu Choan menatap ke arah wajah Sile yang sejak tadi menundukan mukanya saja. Laporan Teng Chiang Kun dengan suara demikian merendah menambah kewibawaan raja itu, mengingatkan Sile bahwa yang berada di depannya bukanlah seorang suheng dari mendi yang suaminya seperti dahulu lagi, melainkan seorang raja yang berkuasa dan ia merasa menyesal telah datang ke sini karena merasa terasing dan demikian rendah diri terhadap segala kebesaran ini. Hmm, aku ingat sekarang. Engkau istri senggu yang bernama, bernama, eh, siapa lagi aku lupa, nama saya Sile, Sri Baginda, kata Sile merendah hoyaa, Sile. Hmm, apakah tak pernah ku baca dalam kitab suci nama wanita seperti itu? Hmm, ada delilah, hampir sama akan tetapi berbeda. Dan ini anakmu? Anak senggu benar, Sri Baginda. Dia ini anak hamba bernama Gan Hon Ye. Kini Ong Siu Chauan memandang kepada Han Le Gan Hon Ye. Hmm anak muda, coba angkatmu kamu agar aku dapat melihatmu. Baik, supek, Han Rishila berseru lirik. Jangan menyebut seperti itu, beliau adalah Sri Baginda Kaisar. Sebut Sri Baginda, Ong Siu Chauan mengerutkan alisnya. Di dalam hatinya, dia suka akan keberanian dan kejujuran anak itu, akan tetapi sebagai seorang Kaisar, dia harus memperlihatkan kewibawaannya Gan Hon Ye. Mukamu memang seperti muka senggu, kecuali matamu yang kebiruan. Sile, setelah engkau menghadap kami, apa yang kau kehendaki sekarang ini? Dalam keadaan seperti itu, ketika Kaisar berkenan menawarkan apa yang dikehendaki orang yang menghadapnya, tentu biasanya orang-orang akan mengajukan permintaan-permintaan mereka. Akan tetapi tidak demikian dengan Sile Ampun, Sri Baginda. Bukan maksud hamba berdua anak hamba untuk mengganggu paduka. Hamba berdua tidak mohon sesuatu, dan hamba akan merasa berbahagia kalau anak hamba ini dapat mempelajari ilmu di kota raja ini, agar kelab dia dapat menjunjung nama mendiang ayahnya sebagai seorang pendekar seperti ayahnya, Ong Siu Choan tersenyum. Ketika berkata-kata, Sile nampak cantik menarik, kecantikan yang aneh. Dia sudah jemuh dengan kecantikan para selir dan dayang yang tidak sah karena Kiki tidak mengijankan dia memiliki istri lain. Dan kecantikan wanita ini memang luar biasa. Metu yang biru itu, rambut yang seperti benang sutra emas. Pada saat itu, muncullah seorang wanita dari pintu belakang. Seorang wanita yang usianya sebaya dengan sila, hanya 1-2 tahun lebih tua, dan melihat pakaiannya yang demikian mewah dan penuh dengan tanda kebesaran, dapat diduga bahwa ia adalah Seng Permaisuri sendiri. Berbeda dengan para putri bangsawan yang kelihatan lemah lembut dan kalau melangkah perlahan-lahan seperti langkah tarian yang diatur, wanita ini melangkah dengan gerakan yang gesit tegap. Wajahnya manis, dengan tahi lalat di pipi. Inilah Tengki atau yang lebih dikenal dengan nama Kiki, Putri Mendiang Haitok Tengkok Bu, seorang di antara 4 datuk besar, yaitu 4 racun dunia. Kiki adalah pembantu paling setia dari Ong Siu Chauan ketika berjuang, dan kemudian menjadi istrinya dan kini menjadi permaisuri dari kerajaan sorga. Wanita itu memang Kiki, yang kini menjadi permaisuri. Akan tetapi, sikapnya terhadap suaminya masih biasa saja, tidak seperti sikap permaisuri terhadap raja. Tanpa banyak peraturan, ia duduk di dekat suaminya di atas kursi panjang itu, tanpa mengabaikan penghormatan Teng Chiang Kuniak ditujukan kepadanya. Ong Siu Chauan juga bersikap biasa saja, bahan tersenyum memperkenalkan sila kepada permaisurinya liap, ia adalah istri Mendiang Gan Seng Bu. Namanya Sile, cantik, ya cantik seperti Delilah. Tahukah hengkah siapa Delilah? Wanita cantik jelita yang sudah meruntuhkan iman dan semangat seorang laki-laki gagah perkasa seperti Samson. Hahaha Kiki cemberut. Sudah lama ia merasa jemuh dan tidak suka ke para pria yang menjadi suaminya dan menjadi raja ini. Suaminya ini sekarang jarang mendekatinya, bahkan jarang memperhatikan seolah-olah ia hanya satu di antara perabot kamar saja. Suaminya mabok kemenangan dan mabok kedudukan, gila hormat dan berambisi, kini melihat betapa suaminya menaruh perhatian akan kecantikan seorang wanita lain di depannya, tentu saja hatinya menjadi panas hem, mudah-mudahan ia tidak menjadi Delilah baru dan paduka Samsonnya kata Kiki dengan senyum mengejek. Kalau tidak ada orang lain di situ, ia tidak pernah menyebut paduka, hanya engkau biasa saja. Suami istri ini memang tidak pernah merubah sikap terhadap masing-masing biarpun mereka telah menjadi raja dan permaisurinya, kecuali di depan orang lain. Ong Siu Coan memandang istrinya dengan matlah, terbelalak apa? Gilakah engkau? Aku bukan Samson, melainkan putra Tuhan yang bungsu. Engkau tahu bahwa aku adalah adik Yesus yang lebih berkuasa daripada segala macam tokoh dan nabi seperti Samson Kiki menarik napas panjang, merasa tidak ada gunanya dan hanya akan memalukan saja berdebat soal yang kuno itu di depan orang lain. Suaminya selalu bersikap sungguh-sungguh dan marah-marah kalau sampai disangkal bahwa dia bukan putra Tuhan, bukan adik Yesus. Sudahlah, mau apa wanita ini datang ke sini? Tanyanya sambil lalu, jelas memandang rendah dan membayangkan sikap tidak suka kepada si lebiar silat kita rumah dapat. Ia di sini menjadi dayang, dan anaknya diperbolehkan belajar sastra dan agar kelak dapat menjadi seorang yang tangguh dan berguna bagi kerajaan Teng Chiang Kun, bawalah ibu dan anak ini dan serahkan kepada kepala bagian tangga, sampaikan perintahku agar sila diajari semua pekerjaan agar ia menjadi dayang dan pelayan dalam yang baik, dan Gan Hon Le ini serahkan kepada bagian pendidikan agar dia dapat belajar surat dan silat. Ketika Teng Chiang Kun memberi hormat menerima perintah, Raja itu menambahkan, teringat bahwa tentu bukan tanpa pamrih pembantunya yang setia dan baik ini datang menghadapkan ibu dan anak itu kepadanya OEA, dan sebagai hadiah, engkau kuangkat menjadi komandan pasukan penjaga tapa batas di utara, menggantikan panglima yang akan ku tarik kembali ke kota raja dan kunaikan pangkatmu menjadi panglima muda, besok akan ku kirim surat keputusan dan pengangkatanku itu katanya sambil melamaikan tangan mengusir mereka pergi dari hadapannya. Teng Chiang Kun tentu saja menjadi girang bukan main. Selama ini, dia memperoleh kedudukan yang cukup tinggi, bukan hanya karena ilmu silatnya yang cukup tangguh dan kesetiannya membantu perjuangan taipeng sampai pemimpin itu menjadi raja, juga karena dia masih bersamaan si, nama keturunan, dengan permaisuri, walaupun tidak ada hubungan keluarga apapun. Dan kini, mendadak dia menjadi seorang panglima muda, seorang jenderal, kemandan pasukan penjaga tapa batas utara. Maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut dan mengaturkan terima kasih, lalu dengan wajah berseri mengundurkan diri mengiringkan Silla dan Honge. Akan tetapi, sikapung siu coan yang amah dan manis terhadap Silla, yang memuji kecantikannya, telah mendatangkan perasaan cemburu dan panas di dalam hati Kiki. Diam-diam ia memerintahkan orang kepercayaannya untuk mengusahakan agar Silla jangan diberi tugas sebagai dayang di dalam istana melayani keluarga raja, melainkan diberi tugas di dapur dan di bagian belakang yang tidak mungkin wanita berkulit putih itu memperlihatkan diri di depan kaisar. Tentu saja perintah rahasia ini tidak ada yang berani membantah karena semua orang tahu belaka betapa keras dan kejamnya tangan permaisuri itu. Hal ini bahkan melegakan hati Silla. Baginya, yang paling penting adalah kemajuan dan pendidikan puterannya setelah anaknya kehilangan gurunya, guru yang paling baik di dunia ini pikirnya dengan hati duka, maka Henry perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Dia kelak harus menjadi seorang yang pandai. Dirinya sendiri tidak dipikirkannya. Biar ia dipekerjakan di dapur atau di kebun, bekerja berat sekalipun ia tidak akan mengeluh asal saja puterannya memperoleh pendidikan yang baik seperti yang diharapkan. Dan hal ini mungkin dilakukan karena bantuan perwira Teng yang kini menjadi panglima muda dengan kedudukan komandan di perbatasan. Teng Chiang Kun itu merasa gembira sekali dengan kenaikan pangkatnya, dan ketika dia mengundurkan diri keluar dari ruangan di mana mereka diterima raja tadi, dia mendengar Silla mengeluh Teng Chiang Kun, aku merasa menyesal sekali telah ikut bersamamu ke sini. Engkau melihat dan mendengar sendiri tadi, kehadiranku bahkan mendatangkan suasana tidak enak saja kepada Sri Baginda dan Permaisuri. Aku sendiri tidak peduli akan keadaan diriku, akan tetapi aku amat mengkhawatirkan keadaan puteraku. Chiang Kun, aku akan berterima kasih sekali kepadamu kalau engkau suka membantu sehingga anakku akan dapat belajar bun dan bu, sastra dan silat, seperti yang kami ciptakan. Teng Chiang Kun yang merasa gembira dan berterima kasih karena ibu dan anak ini mendatangkan keuntungan besar dan kenaikan pangkat kepadanya, segera berkata, Baik, jangan khawatir, Toa Niyo, kebetulan sekali kepala pengawal istana adalah sahabat baikku, dia memiliki ilmu silat yang lebih tinggi dariku, dan dia dapat mengajarkan ilmu silat kepada puteramu. Adapun tentang pelajaran sastra, dia tentu akan bisa mendapatkan seorang guru di antara para karyawan di istana ini, Demikianlah, berkat bantuan Teng Chiang Kun, kepala pengawal yang bernama Giam Chi, mencarikan guru sastra dan dia sendiri melatih ilmu silat kepada Han Ye. Melihat ini, Sile merasa lega sekali, apalagi karena ia jarang atau hampir tidak pernah diperintah kebagian dalam isana berhadapan dengan raja dan permaisuri seperti yang dikhawatirkan. Sudah satu bulan ia berada di situ dan belum juga ia bertemu dengan raja dan permaisuri. Akan tetapi, pada suatu hari, ia terkejut sekali ketika ada petugas datang ke bagian belakang dan pengawal ini menyampaikan perintah raja bahwa ia diharuskan menghadap sekarang juga. Dengan hati gelisah dan jantung berdebar Sile memasuki ruangan di mana raja Ong Siu Chuan sudah menanti. Begitu melihat Sile, Ong Siu Chuan bangkit dan menyuruh pengawal itu mundur. Akan tetapi seperti biasa, dua orang pengawal pribadi yang seperti patung itu tetap berdiri di sudut kamar Raih, kenapa sejak berada di sini, sudah satu bulan aku tidak pernah melihatmu. Aku sampai lupa bahwa engkau berada di sini Sile berlutut dan memberi hormat hamba sibuk bekerja di dapur selama ini, ah, engkau mana pantas bekerja di dapur dengan hati khawatir sekali Sile berkata, akan tetapi hamba sudah merasa suka sekali dengan pekerjaan hamba dan hamba berterima kasih kepada paduka, hem, kalau begitu bolahlah. Akan tetapi sewaktu-waktu kalau ku panggil engkau harus datang. Aku butuh sekali bantuanmu, Sile, kembali Sile menahan jantungnya yang berdebar keras. Apakah yang dapat hamba lakukan untuk paduka, Sri Baginda aku ingin lebih mendalami isi Alkitab, dan karena bahasa Inggrisku masih dangkal, amat sukar aku mengerti benar isinya. Tejemahan yang ada dalam bahasa daerah juga tidak lengkap. Kau bangkitlah dan duduklah di kursi di dekatku sini. Engkau harus membantu aku memahami isi Alkitab, Sile tidak berani membantah, bangkit dan menghampiri kursi lalu duduk tak jauh dari Ong Siu Coan yang sudah mengeluarkan sebuah kitab, yaitu Alkitab yang sudah lusuh dan usang. Tiba-tiba Sile mendapat suatu kekuatan yang keluar dari dalam lubuk hatinya. Raja ini seperti orang gila saja, menganggap dirinya sebagai putra Allah dan sebagai adik Yesus. Jelaslah bahwa Raja ini mempelajari Alkitab dengan keliru dan menyeleweng daripada kebenaran, kalau hanya menerjemahkan dan mengajarkan isi Alkitab saja, tanpa lebih dahulu mengubah pandangannya yang menyeleweng tentang dirinya sendiri, kiranya tidak akan ada gunanya ampunkan hamba, Sri Baginda. Sebelum mempelajari Alkitab, hamba mohon bertanya, apakah paduka ini pemeluk agama Kristen tentu saja? Kau pikir bagaimana? Bukan saja beragama Kristen, bahkan aku adalah utusan Tuhan untuk mengamankan dunia dan mendatangkan berkah bagi manusia, aku adalah putra Tuhan yang diturunkan terakhir, aku adik bungsu dari Yesus sendiri. Karena itu aku harus mempelajari isi Alkitab dengan sempurna kata-kata yang kacau, pikir Sile. Orang ini mabok dalam kemenangan dan kemuliaan, memandang diri sendiri sedemikian tingginya sehingga terdengar mengerikan akan tetapi, yang mulia Sri Baginda. Umat Kristen dalam kepercayaannya mendasarkan isi Alkitab. Bagaimana paduka dapat mengharapkan agar semua orang percaya akan keadaan paduka kalau tidak terdapat di dalam Alkitab? Paha, ternyata engkau masih bodoh. Tentu saja ada di dalam Alkitab. Nanti ku perlihatkan kepadamu, sejak dahulu sudah terlihat tanda-tanda dan ramalan-ramalan bahwa aku akan turun ke dunia, walaupun tidak disebut sebagai putra Tuhan dan adik Yesus. Akulah yang akan mengubah seluruh dunia dengan kekuasaanku, membasmi yang lalim dan mengangkat yang percaya ke dalam surga Sile merasa betapa bulu tengkuknya meremang. Ia merasa seperti berhadapan dengan seorang yang miring otaknya, seorang gila yang amat berbahaya. Dengan sekuat keberaniannya ia pun mencoba untuk menyadarkan maaf, yang mulia. Agama Kristen adalah agama yang berdasarkan cinta kasih, yang tidak akan mempergunakan kekerasan, apalagi membasmi, kau keliru. Yesus sendiri marah-marah melihat ke laliman. Dan kau kira Tuhan tidak akan marah melihat ke laliman manusia? Lihat saja di dalam Alkitab dan ingat akan peistiwa Nabindu ketika banjir besar membasmi semua manusia yang lalim, ingat pula kota Sodom dan Gomorrah yang hancur lebur dan semua orang yang lalim binasa terbasmi habis oleh kemurkaan Tuhan. Aku pun menjadi putra utusan Tuhan yang menjalankan perintah Tuhan, membasmi penjajah mancu yang lalim, dan membasmi semua orang lalim di dunia ini. Lihat betapa Tuhan marah dan menjatuhkan berbagai penyakit kepada manusia, bencana alam, kesengsaraan. Semua itu untuk menghukum orang-orang yang lalim dan jahat. Dia berhenti sebentar untuk mengambil nafas dan memandang ke atas, seolah-olah menanti ilam yang datang dari atas dan melanjutkan Tuhan pendendam dan pemarah, dan semua orang akan digelas oleh kemarahannya dan akan dihancur binasakan kalau tidak cepat bertobat dan percaya kepada Tuhan melalui aku putranya gila, pikir sile. Ia mencoba lagi untuk meluruskan yang bengkok, ampun beribu ampun, Sri Baginda. Bukan hamba membantah atau tidak percaya, akan tetapi karena hamba paduka panggil untuk bicara soal agama, maka hamba berani mengajukan pendapat hamba untuk bahan pertimbangan paduka dalam mempelajari agama Kristen. Hamba berpendapat bahwa Tuhan bersifat maha pemurah, maha kuasa, maha adil, dan maha pengampun. Seperti telah disebutkan di dalam kitab, demikian maha kasih dan maha pemurah sehingga dia menurunkan putranya ke dalam dunia untuk memimbing semua umat manusia, untuk mencuci dosa manusia dengan darahnya, memang benar. Akan tetapi sampai kini manusia tidak mau bertobat. Karena itu, sekarang Tuhan menurunkan aku sebagai putra kedua, untuk melanjutkan perjuangan kakakku Yesus, menyelamatkan umat manusia, membasmi sumber kesengsaraan manusia, membasmi yang berdosa ong siu coan memotong. Wah, semakin menjadi gilanya, pikir si Leng. Sejak memasuki ruangan yang khas di sebelah dalam ini tadi, ia sudah merasa ngeri dan bergidik. Ruangan itu dibuat seperti keadaan bukan di bumi lagi, seperti yang pernah ia bakal digambarkan dalam kitab Wahyu. Tempat duduk raja itu terbuat dari emas permata, dan raja sendiri mengenakan sebuah mahkota tipis dari emas yang gemerlapan dengan taburan batu permata. Di belakangnya nampak dinding yang dilukisi awan sedemikian indah seolah-olah hidup dan bergerak, sehingga raja itu nampak seperti duduk di atas awan. Yang hebat, sehingga sana raja itu diukir dengan amat indah, berbentuk seekor binatang yang berkepala tuju. Binatang itu menyerupai kilin atau semacamnya, tubuh dan kepalanya seperti seekor harimau, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Teringatlah sile akan bunyi sebuah nubuat atau ramalan di dalam kitab Wahyu tentang seekor binatang yang keluar dari dalam laut, keadaannya seperti yang terukir pada singa sana yang diduduki raja itu. Betapa kemudian binatang yang disebut juga naga itu memerangi dan mengalahkan orang-orang kudus dan menjadi berkuasa disembah oleh setiap bangsa di dunia. Teringat akan ini dan mendengar ucapan raja itu, diam-diam timbul rasa takut di dalam hati sile. Apalagi ketika Ong Siu Choan mengambil sebuah pedang yang berada di atas meja sembah yang, pedang aneh bentuknya ketika dicabutnya dari sarungnya, karena pedang itu terbuat dari batu giyok dan berbentuk nanggaliat ini, sile. Inilah pengganti sabit seperti yang disebutkan di dalam ayat suci. Bukalah Alkitab itu dan cari dalam kitab Wahyu, yaitu ramalan yang diberikan kepada Yohanes, dan carilah Wahyu 14 ayat 14 sampai dengan 16, dengan jari agak gemetarsil membuka kitab suci itu dan mencari bagian yang disebutkan Ong Siu Choan Cho Baboka dan terjemahkan kata pula raja itu dengan nada memerintah, wajahnya berseri, sepasang matanya mencorong dan dia nampak gembira sekali. Sile mencoba untuk menenangkan hatinya sehingga suaranya tidak begitu gemetar walaupun ia merasa serem seperti kalau orang berhadapan dengan seorang gila yang sukar dimengerti. Ia pun membaca sambil menerjemahkan dan aku melihat dengan sesungguhnya, ada awan putih dan di atas awan putih itu duduklah seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebuah sabit tajam di dalam tangannya, maka keluarlah seorang malaikat lain dari baik suci dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah saatnya untuk menuai karena tuayan di bumi sudah masak dan dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun di tuailah sile berhenti membaca mengangkat muka memandang kepada raja itu dengan metel terbelalak, tengkuknya terasa dingin Ong Siu Coan tertawa bergelak hahaha, dan akulah anak Allah akulah dia yang duduk di atas awan putih itu dan naga berkepala tuju itu sudah kutaklukan dan akulah yang akan melaksanakan perintah Bapakku akulah yang akan membabat semua yang bersalah dan melalui akulah semua manusia akan memperoleh keselamatan termasuk engkau, Sile dan kini berubahlah sikap Ong Siu Coan dia sudah meletakkan kembali pedang Giyok Liyong Kiam tentu saja yang palsu karena yang asli telah dicuri oleh Li Song Kim dan dengan muka kemerahan dan mulut menyeringai dia mendekati Sile lalu merangkulnya tentu saja Sile terkejut bukan main karena hal ini tak disangkanya ia pun meronta ketika kedua tangan Raja itu bergerak dengan kasar dan hendak menanggalkan pakaiannya sedangkan muka Raja itu mendekatinya hendak menciumnya ah, Sri Baginda ingatlah, hamba adalah istri Sute Paduka sendiri Sile memperingatkan sambil meronta dengan sia-sia dari kedua tangan yang amat kuat kokoh itu hehehe, karena itulah engkau harus melayaniku, Sile Sute telah tidak ada lagi dan engkau begini cantik matamu begini biru rambutmu seperti benang emas ah, ah, lepaskan Sri Baginda kalau tidak hamba akan menjerit kata Pula Sile ketika pipinya telah diciumi walaupun ia sudah berusaha untuk menjauhkan mukanya dan kancing-kancing baju atasnya sudah terlepas hahaha, engkau telah dipilih oleh Putra Tuhan sendiri mengapa engkau menolak? dan siapa yang akan berani menentang aku kalau aku menghendaki dirimu Ong Siu Chauan kini semakin nekat pada saat itu muncullah Seng Permaisuri thank you wanita ini muncul dari sebuah pintu belakang dan ia mengerutkan alisnya ketika melihat betapa suaminya sedang berusaha menggauli Sile dengan paksa bagus sekali katanya suaranya lirih namun mengandung mendengar suara ini Ong Siu Chauan terkejut dan cepat melepaskan bangkit lalu undur ke belakang Sile sendiri juga bangkit dan membereskan pakaiannya yang sudah separuh terbuka mengusap air ujung lengan baju tanpa mengeluarkan suara tangis desis kemarahan Sile dan cepat matanya dengan bagaimana engkau berani masuk begitu saja mengganggu kumentak Ong Siu Chauan marah akan tetapi istrinya tidak menjawab melainkan memandang kepada Sile dan mementa engkau tidak lekas kembali ke dapur dan telunjuknya menuding ke arah pintu Sile menjura dengan wajah penuh duka dan segera meninggalkan ruangan itu setelah tiba di luar ia cepat berlari menuju ke kamarnya di bagian belakang setelah Sile pergi barulah Tengki membalikan tubuhnya menghadapi suaminya dengan muka merah dan sikap marah begini ya kalau engkau berada di belakangku sudah berani menghinaku dengan bermain perempuan di tempat ini kalau mendengar dan melihat sikap permaisuri itu tentu para menteri dan hulu balang akan menjadi terkejut dan heran sekali memang Tengki tidak pernah bersikap hormat kepada suaminya ini kalau tidak hadir orang ketiga biarpun Ong Siu Chauan telah menjadi raja namun bagi Tengki dia hanyalah laki-laki yang telah dibantunya sejak dari manusia biasa sampai kini terangkat menjadi seorang raja besar di daerah selatan sungai yang C Ong Siu Chauan dan saja hanya memandang kepada istrinya dengan cemberut dia dapat berlagak di depan orang lain mengaku sebagai putra Allah adik Yesus dan sebagainya namun di depan Kiki atau Tengki dia mati Kutu istrinya itu telah mengetahui akan semua rahasianya mengalami pahit getirnya semenjak mereka berjuang dan Kiki selalu menjadi istrinya pembantu setia dan tangan kanannya kenapa diam saja katakan saja bahwa engkau sudah bosan pada Kutengki sambil menjatuhkan diri duduk di atas kursi di dekat singgah sana suaminya Ong Siu Chauan juga duduk di atas singgah sana itu perlahan-lahan, nafsu berahi yang tadi menguasai dirinya menjadi surut dan dia memandang kepada istrinya dengan alis berkerut aku ataukah engkau yang bosan yang jelas, aku merasa bosan karena sampai sekarang pun engkau belum mempunyai keturunan siapa kelak yang akan menggantikan aku menjadi raja kalau engkau tidak melahirkan seorang putra dan engkau tidak memulahkan aku mengambil istri lain untuk menyambung keturunan seperti biasa kalau Ong Siu Chauan sudah menyinggung soal keturunan dan istri muda terjadilah percepcokan sebetulnya, diam-diam Kiki sudah merasa jemuh dan tidak suka kepada suami ini yang dianggapnya seperti orang yang telah menjadi gila dan ingin menganggapnya sebagai hamba sahaya saja akan tetapi bagaimanapun harus diakuinya bahwa kini ia pun terangkat naik ke dalam kemuliaan menjadi seorang permaisuri yang disembah-sembah oleh rakyat jelatah tak perlu merenggap kalau memang engkau membutuhkan wanita lain agar memperoleh keturunan aku pun tidak akan menghalangi akan tetapi bukan perempuan bule itu aku yang akan memilihkan berapa saja kau suka aku pun sudah bosan kepadamu biarpun ucapan itu amat menusuk perasaan karena di situ tidak ada orang lain dan istrinya menjanjikan untuk memulahkan dia mengambil selir-selir Ong Siu Chauan tidak menjadi marah bahkan merasa gembira sekali akan tetapi percakapan mereka atau lebih tepat percepcokan mereka itu terhenti seketika dengan munculnya seorang pengawal yang melaporkan bahwa Lui Chiang Kun, seorang kepercayaan Ong Siu Chauan yang bertugas sebagai seorang di antara komandan-komandan pasukan Mat Matli yang banyak disebarkan di perbatasan utara Mohon menghadap Ong Siu Chauan merasa lega karena kemunculan perwira itu berarti menyudahi kedaan tidak enak itu apalagi dia teringat bahwa Lui Chiang Kun pernah mengirim laporan tentang Li Song Kim dan dia memerintahkan agar Li Song Kim dihubungi dan kalau mungkin dihadapkan kepadanya karena dia ingin menarik orang Li Hai ini sebagai pembantunya Apalagi ketika mendengar dari pengawal yang datang melapor bahwa Lui Chiang Kun datang dan mohon menghadap bersama seorang yang bernama Li Song Kim Raja itu menjadi gembira sekali Teng Ki yang mendengar disebutnya nama Li Song Kim juga menjadi tegang, gembira dan penuh perhatian Su Hengnya datang Dan biarpun ia pernah bermusuhan dengan Su Hengnya itu Namun ada sesuatu yang amat menarik pada diri Su Hengnya Dan hal itu sekarang semakin terasa olehnya semenjak timbul perasaan tidak suka kepada suaminya Raja dan Permaisuri ini lalu membereskan pakaian mereka Mengatur sikap seanggun-anggun dan seagung-agungnya ketika mereka menanti munculnya Lui Chiang Kun dan Li Song Kim Dengan cerdik Ong Siu Choan tidak meneima tamunya di ruangan di mana tersimpan Giyok Liyong Kiam itu Melainkan di ruangan di mana dia biasa menerima para tamu dan para menterinya Pedang pusaka Giyok Liyong Kiam biasanya kalau malam disimpan di meja sembahyang yang berada di kamar tidurnya Sedangkan kalau siang disimpan di ruangan yang disebutnya ruangan awan putih itu Li Song Kim sendiri merasa heran akan tetapi juga lega ketika melihat sikap Raja dan Permaisurinya itu Mereka nampak sama sekali tidak marah dan tidak kelihatan seperti orang yang membencinya Bahkan jantungnya berdebar ketika dia melihat sinar metu Kiki yang masih cantik jelita seperti dulu Memandang kepadanya dengan sinar metu yang aneh baginya karena dia melihat kekaguman membayang dalam sinar metu itu Dan Raja itu pun nampak ramah dan tersenyum dengan wajah berseri ketika melihatnya Seperti juga Lui Chiang Kun, sengkim menjatuhkan diri berlutut di depan Raja dan Permaisuri itu Lui Chiang Kun dengan singkat namun jelas melaporkan kepada Raja tentang peristiwa pertemuan Di mana Li Song Kim mengangkat diri menjadi bengcu dengan julukan Tianhite Bu Hiap Betapa banyak tokoh perselatan menerimanya Dengan gembira Kemudian betapa pertemuan itu ditinggalkan sebagian para tamu yang agaknya tidak menerima Song Kim sebagai bengcu Dan kemudian penyerbuan yang dilakukan oleh pasukan besar pemerintah mamcu sayang bahwa kekuatan pasukan yang hamba pimpin hanya kurang lebih seratus orang Sedangkan kekuatan musuh sedikitnya lima ratus orang dipimpin oleh orang pandai Sehingga hamba hanya berhasil menyelamatkan sebagian saja dari anak buah Li Kong Chu yang kini telah berada di markas Lui Chiang Kun menutup lapornya Ong Siu Chuan mengangguk-angguk, engkau telah melaksanakan tugasmu dengan baik Lui Chiang Kun sekarang mundurlah dan biarkan kami bercakap-cak dengan Tianhite Bu Hiap Li Song Kim mengangkat muka memandang Ingin melihat apakah dalam menyebutkan julukan itu Seng Raja hendak mengejeknya Namun dia melihat Raja itu mengeditkan sebelah matanya kepadanya Seng Kim menunduk dan merasa lega, juga kagum karena Ong Siu Chuan ternyata masih merupakan seorang yang cerdik dan berbahaya Walaupun sudah menjadi Raja dia pun cepat memutar otaknya untuk mengatur siasat Siap menghadapi segala pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang tepat Sambil menduga-duga apa yang tersembunyi di balik sikap yang bersahabat dari Raja ini Padahal dia pernah datang dan mencuri Giyok Liyong Kiam dari kamar Raja Lui Chiang Kun mengundurkan diri dan Raja lalu memerintahkan semua pengawal Juga para pengawal pribadinya untuk mundur Akhirnya hanya dia, Permai Suri dan Li Song Kim saja yang tinggal di ruangan itu Pintu-pintu ruangan itu telah ditutup rapat dari luar oleh para pengawal atas perintah Raja Setelah mereka tinggal bertiga saja, Raja dan Permai Suri soah olah baru melepaskan kedok mereka Li Song Kim, sungguh engkau berani mati sekali muncul di sini Tahukah kau bahwa sekali aku memberi aba-aba, seratus orang pengawal akan mengepungmu dan menghancurkan seluruh tubuhmu Sekarang juga Permai Suri itu membentak sambil bertolak pinggang dan menudingkan telunjuknya ke arah muka Song Kim Akan tetapi, Li Song Kim merasa heran melihat betapa wajah yang cantik itu sama sekali tidak cocok dengan suaranya Suaranya seperti orang marah dan benci, akan tetapi wajah itu, sinar mati itu Maka dia pun maklum Dia adalah seorang laki-laki yang berpengalaman, dan melihat sikap Seng Permai Suri ini Dia pun tersenyum dan dalam keadaan masih berlutup Dia pun berkata dengan suara halus hamba telah berada di sini Dan hamba telah menyerahkan jiwa raga hamba di dalam kekuasaan paduka Kalau memang paduka tega untuk membunuh hamba, silakan, hamba akan mati dengan rela dan matle Tertejam di bawah tangan paduka, mendengar ucapan itu, dan melihat sikap itu Seng Permai Suri menjadi merah mukanya dan ia tersenyum mengingat Engkau dahulu adalah suhengku, biarlah sekali ini kuampuni kau Akan tetapi awas kalau lain kali berani kurang ajar lagi diam Dian Song Kim tersenyum Bekas semuanya itu tentu menyindir perbuatannya mengusap paha ketika malam-malam datang mencuri pedang itu Heran Kenapa bekas semuanya yang dahulu membencinya itu tidak marah dan agaknya tidak mengatakan hal itu kepada suaminya Li Song Kim Kami mengajakmu bicara tanpa dihadiri para pengawal karena aku hendak bertanya kepadamu Engkau kah yang malam-malam itu datang mencuri Giyok Leong Kiam dari kamar kami tadi ketika berhadapan untuk pertama kali dengan Raja dan Permai Suri ini Sung Kim telah mempersiapkan diri untuk menjawab semua pertanyaan dan pertanyaan yang kini diajukan oleh Raja termasuk pertanyaan pertama yang telah dia persiapkan jawabannya Maka begitu ditanya, dia tidak nampak terkejut atau khawatir, melainkan menjawab dengan suara lantang dan lancar Sedikit pun tidak kelihatan gugup Sebelumnya saya harap dapatkah kiranya paduka memberi ampun kepada hamba atas kelancangan hamba Sesungguhnya sejak dahulu hamba merasa kagum sekali atas kemajuan yang dicapai oleh pasukan Taipeng dan hamba bercita-cita untuk membantu gerakan yang paduka pimpin akan tetapi, hamba belum memperoleh Kesempatan dan timbul gagasan dalam hati hamba untuk mengumpulkan orang-orang pandai di dunia persilatan Kalau hamba telah nerhasil menjadi bengcu, memimpin tokoh persilatan, maka baru hamba akan menghambakan diri kepada pasuka berikut anak buah hamba Untuk keperluan menghimpun orang-orang di seluruh dunia persilatan dan keng ou, hamba membutuhkan giyok liong kiam Kalau hamba terang-terangan minta pinjam kepada paduka, tentu paduka tidak akan percaya kepada hamba Oleh karena itu, mohon ampun sebelumnya, hamba telah berani berlancang tangan mencuri giyok liong kiam untuk hamba pinjam sebentar Yaitu untuk mempengaruhi para tokoh keng ou semua ini hamba lakukan secara terpaksa, semata metu untuk depat mengumpulkan orang-orang pandai dan kemudian menghambakan diri, membantu paduka Sung Kim berhenti sebentar, mencuri pandang ke arah wajah raja dan permaisuri itu Melihat betapa ong siu cawan tersenyum dan tetap tidak memperlihatkan kemarahan, bahkan wajahnya berseri cerah Dia menjadi lega dan melanjutkan sekarang hamba telah berhasil menghimpun tokoh-tokoh keng ou dan hamba bermaksud menghambakan diri bersama kawan-kawan kehadapan kaki paduka Dan hamba tidak lagi memerlukan giyok liong kiam Oleh karena itu, hamba telah membawa giyok liong kiam bersama hamba Hendak hamba kembalikan kepada paduka dengan terima kasih yang sedalam dalamnya dan maaf yang sebesar-besarnya Li Song Kin mengeluarkan giyok liong kiam dari balik jubahnya dan menyerahkan pedang itu dengan gagang terlebih dahulu kepada ong siu cawan Raja ini sambil tersenyum menerima pedang giyok liong kiam, mencabutnya untuk memeriksa sejenak Dia merasa yakin bahwa iu adalah pedang yang asli, maka disarungkannya kembali pedang itu Engkau tidak tahu bahwa pusaka ini adalah pusaka yang telah dikaruniakan dan diperuntukkan aku oleh Tuhan sendiri Sebagai lambang kekuasaanku untuk menyelamatkan dunia dan manusianya, Li Song Kim Akan tetapi karena engkau telah mengambilnya dengan niat baik, biarlah aku memaafkanmu dan sebagai gantinya, engkau boleh memiliki pusaka tiruannya Dan engkau boleh menyatakan kepada dunia Kang Ou bahwa itu adalah giyok liong kiam asli agar engkau tetap menjadi Beng Cu Jadilah Beng Cu, kumpulkan orang-orang Kang Ou dan bawa mereka kepadaku untuk membantu gerakan Taipeng, dan engkau akan menjadi pembantuku yang paling baik Engkau akan ku beri kedudukan tinggi dan kemuliaan Bagaimanapun juga, engkau adalah suheng dari permaisuri kami, Li Song Kim menjadi girang bukan main Biarpun dahulu ia menganggap Ong Siu Chuan orang biasa, rekan di dunia Kang Ou, bahkan saingannya, namun kini dia tidak boleh memandangnya sebagai orang setingkat Ong Siu Chuan telah menjadi seorang raja besar dengan kekuasaan pula, hidup bergelimang kekuasaan, kemuliaan dan kemawahan Tentu saja dia tidaklah begitu bodoh untuk menentang seorang seperti Ong Siu Chuan, dan kalau saja dia dapat menjadi orang kepercayaannya, tentu dia akan ikut pula hidup dalam kemuliaan Selain itu, di situ terdapat pula Kiki yang masih demikian menggairahkan, dengan senyum manis dan lirikan mati yang demikian penuh rahasia dan tantangan Dengan sikap hormat dan berterima kasih, Sung Kim menerima penawaran raja itu dan mulai hari itu dia pun menjadi orang kepercayaan Ong Siu Chuan Tugasnya hanyalah melanjutkan kedudukannya sebagai bengcu di antara kaum Kang Ou, lalu mengumpulkan orang-orang Kang Ou memujuk mereka agar suka menjadi para anggauta pasukan istimewa yang membantu gerakan pasukan Tai Pengil masih berniat untuk melakukan penyerangan ke utara dan menundukkan seluruh kekuasaan kerajaan Manchu yang mulai lemah Sung Kim memperoleh tempat tinggal di kompleks istana yang megah itu, dan hidup sebagai seorang panglima muda atau juga pengawal pribadi raja yang memiliki kekuasaan besar Bahkan dia dapat keluar masuk istana, di bagian manapun, tanpa larangan dan tidak ada pengawal istana yang berani melarangnya karena dia telah memperoleh izin dan tanda kuasa sendiri oleh raja Tentu saja kesempatan ini dipergunakan oleh Lee Song Kim untuk memasuki istana di bagian paling dalam, mencari dayang-dayang yang paling cantik, merayunya dan karena hal ini tidak dilarang pula oleh Ong Siu Chuan yang memanjakan pembantu ini Maka banyaklah sudah dayang yang jatuh ke dalam pelukan Lee Song Kim Beberapa hari kemudian, ketika Lee Song Kim seperti biasa berjalan-jalan di seluruh kompleks istana Tiba lah dia di dapur istana yang secara kebetulan dia melihat Silla bekerja di sana Dia terkejut, terheran, lalu kagum melihat wanita kulit putih yang biarpun usianya sudah 30 tahun lebih, namun masih nampak cantik jelita dan bahkan sudah masak menggairahkan Hatinya segera tertarik sekali dan dia pun mendekati Silla, mengajaknya bicara Aih, sungguh mati, ku kira di sini aku telah bertemu dengan seorang bidadari Nona, engkau tentu seorang bidadari dari sorga Bukan demikian Song Kim menegur Silla yang sedang berada di luar dapur Silla bukan seorang wanita yang kaku atau pemalu Ia sudah mendengar akan munculnya seorang panglima yang tampan dan pandai merayu wanita sehingga banyak dayang yang jatuh hati kepada pria itu Kini di depannya berdiri pria yang disohorkan itu Dan harus diakuinya bahwa pria itu memang ganteng dan gagah dan pandai pula merayu hati wanita Bagaimana Cian Kun dapat menduga bahwa aku seorang bidadari sorga Tanyanya dengan suara biasa, tidak nampak geni tentu saja Karena aku sudah mendengar sendiri dari Sri Baginda bahwa para bidadari itu bermata biru dan berambut kuning emas Tidak, Cian Kun aku adalah seorang pelayan biasa yang bertugas di dalam dapur Dan maafkan, aku bukan gadis remaja lagi, melainkan seorang ibu dari anak yang usianya sudah belasan tahun Maaf, banyak pekerjaan menumpuk yang harus kubereskan Dan ia pun masuk ke dalam dapur Meninggalkan Li Song Kim yang terlongong dan merasa hatinya copot dan keluar dari rongga dadanya Berlomcatan mengikuti bayangan wanita bermata biru berambut kuning keemasan Sung Kim tidak mau berhenti sampai di situ saja Dia lalu bertanya-tanya, mulai melakukan penyelidikan tentang diri wanita kulit putih yang telah menjatuhkan hatinya itu Tentu saja dia menjadi semakin tertarik dan kagum ketika mendengar bahwa wanita itu adalah janda pendekar Gan Seng Bu Adik seperguruan Ong Siu Choan sendiri Bahkan wanita itu adalah janda yang selama belasan tahun dapat mempertahankan diri Hidup menjanda bersama seorang putranya Dan akhirnya dapat ditemukan oleh seorang kepercayaan raja Dan dibawa ke istana itu Karena wanita kulit putih itu ternyata masih mempunyai hubungan dengan raja Yaitu merupakan adik ipar seperguruan Sung Kim bersikap hati-hati dan tidak berani lancang mempergunakan kekerasan Kalau dia mempergunakan kekerasan Tentu akan membuat raja merasa tersinggung Akan tetapi dia pun dapat menduga bahwa wanita kulit putih tidak terlalu dianggap keluarga oleh raja Buktinya hanya dipekerjakan sebagai seorang pelayan dapur Kalau dia memintanya kepada raja Tentu akan diserahkan kepadanya dengan baik Dalam keadaan dimabok cinta Akhirnya Sung Kim menyatakan isi hatinya ketika pada suatu hari Dia berkesempatan menghadap raja dan permaisuri seorang diri saja Mendengar pernyataan Sung Kim bahwa dia suka kepada Dia yang bernama Silla dan mohon perkenan raja Untuk dapat mengambil janda itu senagai istri Ong Siu Chuan terbelalak lalu tertawa bergelak Dia sendiri pernah tergila-gila kepada Silla Akan tetapi bukan mencintanya Hanya sekedar terangsang berahinya melihat wanita berkulit putih bermata biru berambut emas itu Akan tetapi setelah Kiki mempergokinya dan marah-marah Dan melihat betapa Silla menolaknya Berahinya memadam kini mendengar bahwa seorang kepercayaannya itu pun tergila-gila Dia merasa geli dan juga girang bagus sekali Kalau engkau hendak menikah dengan Silla Kata raja sambil tertawa dia adalah janda suteku Kini pantaslah kalau menjadi istrimu, Lee Song Kim Aku setuju sekali Aku tidak setuju Tiba-tiba Seng Permaisuri berkata Suaranya ketus dan tajam Sehingga Ong Siu Chuan dan Lee Song Kim menengok Memandang kepada wanita cantik itu aku tidak peduli Dan sama sekali bukan urusanku Kalau Lee Song Kim hendak mengambil istri wanita yang mana saja Akan tetapi jangan sila Ingatlah Bahwa ia adalah seorang wanita kulit putih Padahal Lee Song Kim bertugas sebagai bengcu Dan menarik sebanyak mungkin orang-orang dari dunia Kang Ou Untuk membantu kita Apakah hal ini tidak akan mendatangkan kesan buruk terhadap para orang Kang Ou Kalau dia mengambil istri seorang wanita Bulai hamba tidak ada kesan buruk itu Bahkan membanggakan Dan tentang bagaimana sikap orang-orang Kang Ou Hal ini hamba sanggup untuk menghadapi dan mengatasinya Kata Lee Song Kim dengan alis berkerut Akan tetapi Ong Siu Chuan sudah mengangguk-angguk Agaknya membenarkan pendapat permaisurinya Dan dia pun menjadi bimbang Biarpun dia ingin menyenangkan hati pembantu yang amat berharga ini Namun tentu saja yang paling penting adalah memikirkan akibat yang akan menimpa kekuatan Taipeng Kalau benar pendapat permaisurinya Berarti pernikahan itu hanya akan merugikan Taipeng Merugikan kerajaannya Merugikan diahem Hal ini memang perlu dipikirkan dengan panjang lebar Lee Song Kim Urusan jodoh bukanlah urusan sehari dua hari yang diputuskan dengan terburu dan tergesa-gesa Kita tunda dulu dan kita pikirkan bersama baik buruknya Untung ruginya Setelah sebulan kemudian Baru kita akan bicarakan kembali Tentu saja Song Kim tidak berani membantah atau memperlihatkan sikap kecewa walaupun diam-diam Dia merasa kecewa dan marah kepada bekas semuanya itu Terpaksa dia bersikap sabar menanti sampai Raja menyetujuinya Hal yang tadinya dia sudah merasa yakin sekali Dua hari kemudian Seri Baginda Raja Ong Siu Choan mengadakan pertemuan mendadak dengan para penasihatnya di bidang kemiliteran Terutama sekali panglima yang menangani masalah senjata api Pada waktu itu Seperti juga pasukan pemerintah Manchu Pasukan Taipeng juga melihat kegunaan senjata api dalam keperangan Maka mereka seperti berlomba untuk mendapatkan senjata api dari orang-orang kulit putih yang menyelundupkannya Seperti halnya dengan candu Dengan harga mahal sekali kedua pemerintahan ini berani membeli senjata api dari orang-orang kulit putih Tentu saja yang menjual senjata api kepada mereka adalah penyelundup-penyelundup kulit putih Petualang-petualang yang berani melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya demi memperoleh keuntungan besar Bahkan hal ini agaknya dilihat dengan metu setengah dipicinkan oleh pasukan orang kulit putih Karena mereka ini mempunyai siasat untuk mengadu domba antara pasukan Manchu dan pasukan Taipeng Lanjut ke Jilid 11 Terima kasih